Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this new video mumpung bayi-bayi kecil ku tidur ya dan kalau misalkan ini agak berisik, maaf banget karena kipas anginnya harus tetap nyala supaya mereka bisa nyaman tidurnya karena disini lagi panas-panasnya banget ya oke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing semua apapun itu yang terbaru dari gue karena mungkin selama ini kalian pasti melihat gue itu yang harus selalu mendog, harus selalu full coverage harus selalu on point gitu ya dan selama ini pula gue belajar untuk gimana caranya lebih natural, lebih gak terlalu mendog, lebih skin like untuk base makeupnya gitu kan nah kemarin tuh gue sempet nyoba-nyoba lagi ya produk ini yang dari Roll Over Reaction benar gak sih ini cushionnya dan ya mudah-mudahan aja sih tetap bagus dan gue sempet juga nyoba ya teman-teman dan ini memang lumayan bagus ya menurut pendapat gue pribadi gitu bagus kenapa? karena pada saat gue coba ini kayaknya wow full coverage banget ya karena untuk apa ya, kiblat gue saat ini untuk penggunaan dari base makeup itu gak terlalu yang kayak harus tebel atau gimana gitu kan nah jadi pada saat gue pake lagi ini bener-bener shockingly good but in a way dimana istilahnya untuk hasil akhirnya itu gue gak terlalu expect wow ternyata selama ini mungkin makeup gue seperti ini gitu ya ini Roll Over Reactionnya warnanya yang oh tidak ada warnanya tidak ada tulisannya maaf banget nanti gue kasih keterangannya di deskripsi aja ya ini jadi tinggal gue pakein gue pake brush f80 yang dari sigma dan ya seperti biasa gue cuma pake di bagian center wajah untuk nutupin hanya kemerahannya saja dan nggak ngambil banyak-banyak sudah segini aja terus disebarin ke seluruh wajah oke dan sekarang ini gue udah beli banyak ya sebenernya cermin cuman ya itu dia balik lagi-balik lagi ke si cermin yang ini gitu kan terus kemarin dikasih saran dikasih masukan kayaknya harus ganti deh kak katanya gitu ya cerminnya udah nih udah ganti makasih ya saran dan masukannya ya sih lebih bahaya aja katanya gitu kan kalau cenah mah itunya bisa sial atau apa gitu tapi kan yang lebih masuk akal katanya bahaya takutnya pecahannya melukai gitu ya jadi ya udah gue nurut nih ya kan sekarang pake yang udah gue beli lama dan sebenernya sudah banyak gue beli tetep aja balik lagi ke situ oke gue ratain dulu kalau dipake secukupnya itu dia bisa senatural ini ya teman-teman jadi kalau misalkan kalian masih melihat kekurangan di atas wajah gue gue sih nggak punya masalah karena gue nggak mau terlalu tebel-tebel banget ya dalam penggunaan produknya gua lagi mau pakai ini ini yang dari Natasha Denona High Glam concealer warnanya Y1 gua cuma pakai di bagian sebelah sini aja dan sedikit aja nggak terlalu banyak jadi hanya untuk eh kasih terang di bagian-bagian tersebut untuk ngeblendnya pakai M439 ini foundation brush ya teman-teman yang kayak gini tinggal di blend aja tipsnya nggak ada tips karena kalau merupakan dapet gua untuk tampilan gua kali ini ini lebih ke mengusung pokoknya intinya nggak enggak medok dan lebih memperlihatkan kulit gua tapi ya enggak kelihatan merah-merahnya enggak terlalu kelihatan seperti gua kayak orang bangun tidur terus langsung perjalan-jalan gitu kan ya teman-teman jadi kurang lebih seperti ini ini sudah merata dan untuk powdernya sorry banget gua masih dan akan balik lagi ke huda beauty ini ya teman-teman ini yang warnanya pound cake namanya seperti ini ini terpercaya banget jadi setelah gifong sih ya dan katanya sih dia formulasinya itu sudah berubah gitu ya katanya kan kalau gua kan belum nyoba dan honestly nggak tahu yang mana yang baru dan yang mana yang lama karena kalau gua kelisik-kelisik ya teman-teman mungkin ada kemungkinan yang gua punya malah yang baru gitu karena kalau yang lama itu dia masih ada kalau nggak salah ya masih ada talknya Nah kalau yang baru itu sudah nggak ada talk sedangkan gua itu suka banget sama yang gua pakai gitu karena dia tidak nggak ada talknya dia mengandung Mika dan itu lebih aman untuk kulit gua yang agnotron jadi intinya nggak bakalan ada penyumbatan gitu loh teman-teman ya makanya kalau merupakan gua ada kemungkinan sih gua pakainya yang baru ya selama ini ya terus ini tinggal di setting aja khusus di bagian hidung di sini di fokusin juga oke terus gua ambil brush dari iris ya S8 ini multitasker brush terus ambil powdernya terus di tab ke seluruh wajah masih kelihatan kulit ya kan masih kelihatan kulit masih kelihatan kekurangan di atas wajah gitu kan jadi Hai apa ya intinya gua lebih nyaman dengan istilahnya makeup gua yang enggak terlalu nahan minyak ya di akhirnya karena selama ini pun walaupun gua pakai sesuatu yang gua tahan minyak tahan ini tahan ini tapi dia nggak bisa long lasting yang bener-bener selamanya selama gua pakai makeup itu gitu kan jadi misalnya nih gua pakai makeupnya bisa 10 jam setengah atau misalkan gua kalau mau keluar rumah gitu kan nah nggak bisa 10 jam setengahnya itu bener-bener awet bener-bener seperti baru nah cuma bedanya ya teman-teman ini tetap keluar minyak tapi muka itu jadi kayak enggak kelihatan seperti kalian kalau orang Sunda bilang itu enggak kayak dodol bulukan gitu ya karena kalau dodol bulukan itu ya khususnya apalagi untuk gua yang kulit berminyak terus udah gitu banyak bokas jerawat segala macem kalian bisa bayangin semua produk itu ngangkat karena minyaknya udah keluar ya kan terus akhirnya jadi ambur-adul di atas wajah bercampur dengan minyak keringat segala macem kebayangkan nggak bagusnya nah cuma kalau gua make up-an secukupnya seperti sekarang ini ya teman-teman minyak tetap keluar kondisi wajah tetap bagus ya kan karena ya kayak kulit gua sendiri aja terus berminyak udah gitu tapi gua bisa tetap kelihatan lebih seger ya seperti kalian lihatlah sekarang ya lebih seger lebih rapi gitu kan oke teman-teman ya seperti biasa ya karena gua udah punya kalau nggak dipakai juga sayang ya kan ini dari Chanel namanya healthy glow sun case powder ini yang light coral ya oke gua mau pakai dulu brushnya real teknik ini contour brush seperti ini ya teman-teman tinggal diambil tetap 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 gini buang excessnya di tap ngambang oke oke seperti ini ya baru dibawain ke atas oke belasnya natasnya dulu nah yang ini oke taruh di sini ini gua maksa banget ya pada masih nggak enak badan karena takut apa namanya lengket segala macem yaudah mandi ini keramas tapi ternyata palaku masih penting kayak muter-muter gitu aduh ada-ada aja nih badannya pancaroba ya di sini tuh kalau udah panas panas banget kalau dingin dingin banget gitu kerasa banget oke belasnya kayak gini terus kemudian ini ada highlighternya kayaknya gua pakai yang dari sini aja oke Hai sedikit aja itu juga kebanyakan udah di sini juga di sini juga jadi nggak nambahin lagi ya teman-temannya cuma ngambil satu kali tadi itu karena gua takutnya jamak malah jadi terlalu ber celing-celing ber celing-celing ber bling-bling gitu loh oke kalau yang ini ini soft banget ya untuk highlighternya the best buat temen-temen yang suka tampilan natural gitu gua saranin yang itu oke selanjutnya alis ini aja deh yang ada di depan mata dari Viva ini yang warnanya dark brown ya eyebrow pencil oke dia ada spoolie nya dan gua suka banget ini udah ada spoolie udah ada rautan di dalam satu setnya itu kalau nggak salah ini deh iya bener ini Viva Queen tapi cepet banget karatan tuh mentang-mentang mursi dah gitunya tapi nggak papa yang penting kan pensil alisnya tuh gua suka banget tapi kalau dulu banyak sih yang pakai ya enggak 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 masalah gitu kan bagus-bagus aja cuma karena sekarang banyak pilihan warna aja kali ya orang-orang atau gua pribadi juga jadinya kayak aduh warnanya enggak pas gitu karena udah tahu warna lain ada yang lebih pas untuk digunakan di wajah gitu kali ya menurut pendapat gua sih begitu ya kalau dulu mah mau pakai warna apa juga hayu malahan Viva yang ter the best even sampai dengan saat ini ya temen-temen sorry 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 ini bulu-bulu di wajah nggak nyaman banget ini antara dua ini ya pokoknya kesukaan gua brow mascaranya itu dia bisa stronghold tapi nggak kayak kita pakai lem di alis gitu ya ini yang dari benefit ini yang 24 hour brow setter sama fleksibel lifting gel yang dari rare beauty sekarang pakai yang ini dulu mau habisin dulu yang kepunyaannya benefit ya jadi dia itu bisa ngikat tapi nggak lebay gitu karena kebanyakan yang saat ini gua suka pakai itu yang gua bilang bagus itu kayak bakalan jadi kayak ada putih-putih gitu di alis gua lama-kelamaannya oke kayak gini alisnya terus mata mata-matanya selangit kata-katanya bukan mata-matanya oke terus tuh suaranya gini banget ya belum balik suaranya maaf seperti biasa afternoonti contour yang dari aimim dan brushnya dari sigma e25 ya ini satu set yang selalu gua andalkan ambil yang paling terang dulu nanti paling gelap oke seperti itu urutannya yang biasanya gua lakukan terus baru ambil yang gelap buang eksesnya taruh di sini ratain sedikit aja kalo yang paling gelapnya untuk ngasih aksen doang dan jangan lupa di dagu eh 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 Pondida gue udah yang di bibir sini biar bibirnya terlihat lebih ranum Terus ice pake yang mana ya Ai bingung karena kemarin itu gue sempet cobain yang Natasha Donona ini ya Gue berusaha banget untuk se-apa namanya natural sesedikit mungkin gua ngambil produknya tapi jadinya Bebem gitu kaget padahal bener-bener lho gua istilahnya apa ya sedemikian rupa enggak enggak terlalu banyak ambil produk itu oke pake E22 Morphe brushes ya temen-temen ambil warna yang ini yang face glam glam face palette satu kali tep aja enggak terlalu banyak Oke tetep tetep baru di blend Hai karena kemarin pun juga tuh kan karena memang warnanya intens ya temen-temen satu tep ngeri 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 warnanya dahsyat ini ya tep-tep-tep eh pastiin ke tulang mata Hai alright Oke setiap satu kali lagi untuk di bagian bawah mata tep-tep lagi sama untuk di bagian bawah mata oke matanya gitu Hai terus eh kemarin sempet sih gua pakai yang dari Pat McGrath ini tapi kayaknya too much blingnya terlalu banyak gue tuh lebih suka sesuatu yang kayak soft aja gitu ya untuk sekarang ya tapi susah dapetinnya coba pakai yang yang ini aja deh yang dari Natasha dulu nah cuma dia beset itu item tuh gelap jadi gue pakai di bagian outer aja di tab begini ya tuh jadinya Hai enggak natural gue pengen natural say tuh jadinya terlalu dip gitu loh Hai kureng kureng ini ambil lagi brushnya blend lagi hai 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 right that's it sudah jangan terlalu banyak eh pakai liner nggak ya oke deh yang dari make ya ini ada yang warna coklat jadi nggak terlalu heboh banget sih panasnya gerak oke pakai liner hai 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 oke selesai penjepit blue mata dan maskara maskaranya extended giga black maskara yang dari Hai cipit-cipit cipit-cipit terus cipit-cipit langsung pakai maskaranya Hai di bagian akarnya dulu supaya keritingnya awet kayak gini lakukan hal yang sama di bagian bulu mata sebelah kiri cipit-cipit-cipit-cipit Aduh, pegal Oke, buru-buru Pakain di akarnya Ini bulu mata gue pada berjatuhan dari tadi Kenapa? Oke, terus Ini mau gue ratain Karena Highlighternya terlalu Kasar gitu Di atas permukaan muka gue ya Oke Terus lanjut Bagian bawah matang Gak pake Biar keliatan gak terlalu heboh banget gitu ya Tuh, bulunya Pada rontok Kenapa sih? Rambutnya dikeringin Jangan lupa anting Untuk memaksimalkan penampilan Gitu ya Oke Pala mulai pening lagi Dan Terbukti bahwa saya belum Cukup sehat gitu ya Tapi ya It's okay Terus ini Yang udah dilaksanin Ultra Lip Light Stain Ultra Light Lip Stain Selalu aja salah Nyebutinnya Belibet Warnanya yang latte Karena gue lagi nyari banget Yang Warna-warnanya Pengen yang agak-agak Ke Earthy gitu loh Jadi lebih ke coklat-coklat gitu Kita aduk Karena yang sebelumnya Gue beli juga yang persimen Persimen Ternyata warnanya itu Lebih ke peachy Gitu ya Terus Warna yang Siffon Itu juga Lebih ke Orange Gitu Nah makanya gue pilih yang Warna latte Berharapnya sih Pengennya warnanya coklat Mudah Gitu Ya Still Semudah apapun Warna Yang dikeluarin Sama Brand Lokal Lipstick khususnya Itu kalau di bibir gue Atau gue yang pake Pasti Jadinya itu tetep Medok Warnanya ya Ini warna latte Ini adalah Warna Untuk Ombre Gitu loh Teman-teman Jadi Dia dipake Sebagai Warna dasar Nanti dicampur lagi Dengan Warna lainnya Tapi ya Seperti kalian liat Kalau Gue yang pake Warna-warna Lipstick Base Ini warnanya Jadi tetep Gonjreng Ya oke Dah Mau gimana lagi Ya Cuman Kalian bisa liat Mata gue mulai berat banget Karena honestly Kepala gue Sakit Pusing Gitu ya Kayak pening Mulai Berkunang-kunang Oke teman-teman So I guess This is the final look What do you guys think Dari dekatnya Seperti ini Ya kan Tuh Full face Tapi Nggak yang Tebel Gitu kan Oke teman-teman Kalau misalkan ada Masukan Please tulis komen di bawah Dan terima kasih Buat teman-teman yang selama ini Udah nongkrongin terus Disini dan selalu ngasih masukan Dan jangan lupa untuk di like Comment Subscribe Ke channel ini Aktifkan notifikasi yang banyak Dan jangan lupa Bahagia Kita ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Bye Sampai jumpa lagi Wabarakatuh